Apa kritikan bokap lu terhadap lu? Biasanya. Lock-in-in onat aja berat banget lu. Halo, ma. Aku mau ke gereja besok. Ya, ya. Aman, ma. Emang orang nggak bisa ngenilai orang lain dari tampilan dan modal matanya doang? Kenapa? Karena ini kalau gue dinilai, pakai mata doang, ini tinggal tambahin putih dikit di sini, tisu-tisu. Udah geser. Langsung lock-out saya. Misalnya gue pakai kaos dalam putih gitu, terus ketarik ke atas. Ini Habib apa pendeta? Betul, betul. Pas lagi ya keren. Kenapa lu benerin? Kenapa lu benerin? Gimana abis puasa hari ke-15, eh, 9, 10, seter gantung di uploadnya ini? Eh, itu pertanyaan yang menunjukkan bahwa lu emang masih lock-out sih. Karena kalau lu tahu arti puasa, puasa itu ibadah rahasia. Oh, itu puasa ibadah rahasia? Ibadah rahasia antara gue sama Tuhan. Oke. Ini pertanyaannya gimana puasanya lancar? Ya nggak perlu lu tahu, udah biarin lurusan gue sama Tuhan. Oke. Jadi kalau ada orang yang nanggap, eh, gimana puasa lu lancar? Lu nggak perlu tahu? Iya, nggak itu kan bahasa basi doang. Ya oke lah. Oke. Tapi gue nganggap ketika lu duduk di sana, lu bukan seorang yang mau berbahasa basi. Tapi gue ada seorang yang? Yang serius sedang mendalami Islam. Oke. Kita dalemin. Oh, deep nih ditanya nih. Iya. Oke, deep. Oke. Oke, babe. Ini topiknya pribadi. 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 Gue merasa ini stigma dunia malah kata gue. Eh, gue nonton serial Netflix ya. Berjudul The Moscow Next Door. Oke. Jadi masjid adalah tetangga aku gitu ya. Karena ada wacana, gue lupa ya, correct me kalau gue salah. Gue pokoknya nonton, itu ada satu imam besar yang udah tinggal di waster, lama banget. Kalau nggak salah, Perdana Menterinya tuh punya peraturan yang agak anti-Islam. Oke. Jadi, sorry. Campaign-nya tuh kayak Donald Trump lah. Agak sensi lah dia. Intinya ya. Politisasi agama lah. Politisasi agama. Nah, akhirnya si imam ini, gue lupa, dia udah tinggal di Australia tuh 40 tahun. Dia ngajak anak-anak sekolah, sekolah Kristen, anak-anak sekolah, majoritinya Australia ya. Buat diajak ke masjid. Memuannya di mall. Mau nggak masuk masjid? Mau nggak masuk masjid? Cuma ingin menjelaskan Islam. Lu kalau mau tahu Islam, datang ke masjid, ngobrol sama gue yuk gitu. Iya. Biar lu nggak ketakutan. Maksud gue di masjid tuh nggak selamanya yang lu tonton di TV gitu loh. Karena waktu itu lagi campaign-nya tuh, seolah-olah Islam tuh teroris. Untuk memenangkan campaign-nya nih orang nih. Gue lupa, ntar gue cari deh. Atau ntar di bawahnya ada tekstnya yang namanya siapa gitu ya. Jadi caranya imam ini adalah, anak-anak sekolah SMP, SMA itu dimasukin ke dalam masjid. Orang ini ke dakwah. Kayak lu gitu, Bib. Dakwah, diajar. Ini lo Islam yang benar. Ini lo. Gue nggak ganggu lo kok. Ini emang iman gue. Kalau lo nganggap pakaian gue aneh, gue pun bisa nganggap pakaian lo aneh. Iya. Karena tradisi. Karena ini emang tradisi gue gitu loh. Lo nggak perlu takut dengan tampilan gue, dengan ini gitu loh. Akhirnya di-lockin satu orang. Sumpah, kok nggak. Ada yang suka akhirnya. Yang lainnya, ah gitu ya. Yang satu akhirnya sekali doang. Suka, bahaya banget ya. Bayangin kalau 30 episode nggak ya. Apa? Nggak kalau itu sekali doang. Sekali doang. Ketemu sama orang kayak gue. Ketemu sama orang-orang. Ibu-ibu tuh. Ibunya si anak ini kalau nggak. Gue lupa deh, pokoknya itu bagus banget menurut gue. Untuk toleransi bagus banget. Nah, pertanyaan gue nih, Bib. Stigma publik yang non-muslim ya? Yang non-muslim. Eh, even yang muslim sendiri gue nggak tau deh. Sebenernya, contoh. Bentar lagi ada hari raya Pasca. Oke. Pasca itu buat orang Kristiani itu sakral banget. Justru lebih sakral daripada Natal. Iya. Gue sering. Karena itu kebangkitan Nabi Isa, kebangkitan Tuhan. Jadi itu, apalagi nyokap gue ya. Itu kita wajiban datang. Harus. Iya. Kalau nggak itu dosa banget. Iya. Sebelumnya kan ada Kamis Putih ya. Kamis Putih, Jumat Agung. Nah, Sabtunya itu Pasca. Pasca. Itu kalau nggak datang tuh gue dibikin sama Bonyok. Gue berdosa banget. Kamu ya. Berarti Pasca-nya itu Minggu? Sabtu. Lah, kan Pasca tuh setelah? Bisa Sabtu, bisa Minggu. Kalau Minggu tuh biasanya orang tua. Kalau Sabtu, bisa anak muda. Sabtu dia pun jam 12 malam, Bib. Untuk merayakan kebangkitan. Kan emang beneran bangkit. Ada juga kan bangkitnya? Bangkit apa? Bangkit lagi. Oh, hari kebangkitan ya nanti kalau di kita. Oh, kalau di anda nanti ya? Setelah kiamat. Oh, kalau di saya, itu di malam Pasca itu. Maksudnya bangkitnya Yesus kan? Iya, betul. Kalau kita kan bukan bangkit, tapi ditarik ke langit. Oh, ditarik ke langit. Oke. Nah, di situ setiap kita ke gereja, Bib. Kebetulan yang jagain tuh udah kayak mau ada apaan aja. Oke. Tiang ini, tiang pemasang bom apa, Bib? Detektor. Detektor. Depannya brimob, 10 orang. Ini kayak mau perang apa-apa ya? Nah, pertanyaan gue cuma simple deh. Ada yang namanya Mati Syahid ya? Iya, Mati Syahid. Oke. Banyak orang yang mentafsirkan itu salah menurut gue ya. Seolah-olah kalau kita datang, ngebom, masuk surga. Nah, salahnya gimana sih, Bib? Ada tafsir yang salahkah dalam orang yang memahaminya? Seolah-olah kayaknya tuh kalau ngebom umat yang lain ya. Mau wihara, mau ini, mau gereja. Itu dia dipastikan masuk surga gitu. Sebenarnya isinya itu apa sih, Bib? Sampai orang bisa gampang nge-brainwash. Iya. Sebenarnya sih itu yang benar-benar kata lo, brainwash. Karena pada dasarnya, perang yang diwajibkan aja dalam Islam disebut oleh Tuhan sebagai sesuatu yang kurhun. Iya. Dibenci oleh lo. Ini perang yang diberintahkan Tuhan sekalipun. Itu Tuhan katakan, meskipun kamu benci itu. Makanya itu soal brainwash. Terus berhubung lo bawa-bawa Netflix, gue mau bawa-bawa juga soal film. Ada satu film tentang tragedi Hotel Mumbai. Gue nonton. Iya kan? Kan bapak gue. Oh iya. Nah, tragedi Hotel Mumbai. Itu kan apa, true story kan? True story. Dan itu menurut gue keji banget. Mengerikan kan. Di sana, kalau lo perhatiin, ada momen ketika di salah satu kamar hotel itu, si teroris itu, kan dari awal berangkat mau melakukan tindak terorisme, dia itu kan pakai headset. Iya. Dinin lah ya. Terus di brainwash si anak muda ini. Tapi ada saatnya dia buka headsetnya, kemudian dia ingat ibunya ditelepon atau menelpon ibunya. Iya, gue nonton. Dan akhirnya dia mulai merasakan bahwa apa yang dia lakukan ini salah. Iya. Dia nyesel. Tapi begitu dia pakai lagi headsetnya, di brainwash lagi jalan lagi. Iya. Itu menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan sebagai tindak terorisme, itu bertentangan dengan hati dia. Iya. Tapi sejalan dengan ego orang yang membrainwash dia di headset itu. Mastermindnya lah ya. Benar. Karena pada dasarnya, manusia itu kan diciptakan dengan cinta yang langsung dari ruh Tuhan. Iya. Makanya, Wanafattu fihi minruhi, kata Tuhan. Aku cipta dengan kau dari ruhku. Dan ruh Tuhan utamanya itu adalah kasih sayang. Pengasih penyayang. Rahman rahim. Sehingga, kalau misalnya ini ya, nggak di trigger apa-apa. Ada orang Tarsan misalnya. Kalau nggak di trigger, dia itu akan jadi baik. Karena kata hatinya akan mengarahkan dia kepada kebaikan. Keburukan itu diajarkan oleh manusia. Ditrigger oleh manusia. Bukan diciptakan oleh Tuhan. Ditrigger. Ditrigger. Makanya, orang kalau men-trigger kepada keburukan, itu butuh effort yang gede. Karena dia harus melawan aspek paling dasar dari manusia, yaitu fitrah yang suci dan membawa kepada kesucian. Makanya lebih mudah berdakwah tentang kebaikan, daripada mengajak orang kepada keburukan. Kalau ada orang yang ketrigger kepada keburukan, berarti dia tidak bersemu dengan pendakwah yang ciamik. Udah lah, makanya ciamik. Yang wang. Juga baru ngeh. Sama kata itu. Gue seneng gunakan biar referensi bahasa orang jadi luas. Iya, ciamik. Ciamik. Top markotop. Top markotop. Iya kan, keren juga. Ini bukan lagi mustahil, mustahal. Nah, itu biasanya doktrin apa, BIP yang digunain sama, kayak kita kan nonton Hotel Mumbai. Even di Jakarta pun juga kemarin ada bom Sarina, ada bom Gereja. Itu bisa brainstorming macam apa sih, sampai orang ketrigger. Kadang-kadang dia juga suka bawa buah hadis ya. Betul. Iya kan? Sampai orang, oh iya juga ya. Iya juga ya. Pertama, bahwa puncak dasarnya, puncak sekaligus dasarnya itu adalah penyalahgunaan atau penyelewengan tafsir terhadap doktrin-doktrin agama yang bersumber dari Quran dan sabda Nabi Muhammad. Jadi diselewengkan sesuai dengan ego. Si penafsirnya. Ego itu yang menjadi berhala mereka. Sehingga ketika ego menguasai seseorang, Al-Quran bisa ditafsirkan sesuai dengan egonya dia. Dia tafsirkan sendiri. Menurut pemikiran dan ego dia. Bukan menurut pemikiran malah. Pemikiran masih positif. Tapi menurut kepentingan dia yang sumbernya adalah nafsu tadi. Ego tadi. Sehingga bukan dia membaca Al-Quran, tapi dia memperdaya Al-Quran. Bukan dia menyembah Tuhan, tapi dia memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan dia. Karena itu, ini bukan beragama, tapi memanipulasi agama. Kenapa agama yang digunakan untuk memanipulasi? Karena hanya agama yang bisa digunakan untuk membuat orang mau mati. Karena kalau demi uang, buat apa mati demi uang? Uang nggak berharga di kehidupan setelah dunia ini. Jadi yang bisa membuat orang mau mati, itu hanya demi agama. Makanya doktrin utama terorisme, itu adalah agama yang untuk memanti egoisme. Kalau dalam konteks umat beragama, baik muslim maupun terorisme atas anama agama apapun. Jadi yang dipanti itu egonya. Bisa juga dengan ras, dan lain sebagainya. Agar lo mati terhormat, dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian menjadi doktrin dasarnya. Makanya, ekonomi, itu faktor sekunder, bukan faktor primer. Dalam terorisme yang mengatasnamakan agama. Karena buktinya teroris seperti Osama bin Laden sekalipun, dia orang kaya. Nah, itu penyelewangan terhadap doktrin agama. Makanya, tidak bisa dan tidak boleh menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mendakwakan Al-Quran, kecuali mutahharun. Mutahharun itu apa? Orang yang suci. Secara hukum, lo gak boleh megang Al-Quran kalau lo gak punya wudhu. Secara spiritual dan intelektual, lo gak bisa sampai kepada makna Al-Quran kalau lo gak suci hati dan pikiran lo dari ego tadi. Nah, apa yang diselewengkan? Itu doktrin yang memang jihad. Padahal, jihad itu gak jahat. Jihad itu gak jahat? Gak jahat. Karena jihad itu, kalau secara bahasa, masdar, kata jadian. Yang artinya? Artinya, upaya sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu secara konsisten. Makanya, jihad dalam Islam, baik di Al-Quran maupun hadis, itu adalah jihad fisa bilillah. Di jalan Allah, karena Allah, dan untuk Allah. Oke. Kita diajarkan begitu. Nah, Allah maha cinta. Sehingga jihad itu doktrin tentang cinta kasih sebenarnya. Iya. Makanya, jihad itu dalam Al-Quran, ada paling tidak enam kata jihad dengan segala turunannya yang turun di Mekah. Dan di Mekah, itu belum pernah ada peperangan dalam Islam. Artinya, jihad itu tidak mesti perang. Iya. Bahkan, Nabi Muhammad itu 23 tahun sebagai Nabi dan Rasul dari umur 40 tahun. Kalau kali 365, itu 8 ribuan hari hidup beliau sebagai Nabi dan Rasul. Dan, dalam sejarah, hanya 80-an hari yang berperang. Iya. 99 persen itu tidak dikunakan untuk berperang. Dan semua hidup beliau itu jihad. Iya. Upaya sungguh-sungguh secara konsisten untuk berada di jalan Allah, karena Allah, dan untuk Allah. Oke. Nah, apa jihad? Jihad yang baik itu yang pernah terjadi seperti apa? Kita bicara konsep, deh. Jihad itu di Quran, misalnya, ada jihad ijtimai. Apa itu? Jihad sosial. Iya. Dan surat Al-Hujurat ayat 13 berbicara tentang jihad sosial, yaitu lo mempersaudarakan orang-orang yang berbeda dalam satu kegotong royongan. Oke. Sesuai itu dengan nilai keindonesiaan kita. Yang paling dasar diantaranya. Ada jihad tarbawi. Perang sungguh-sungguh melawan kebodohan. Iya. Ada jihad iktisodi. Perang sungguh-sungguh melawan ketimpangan sosial dan kemiskinan yang sifatnya struktural. Bagus banget. Jadi, itu semua jihad. Nah, ada juga jihad dalam pengertian perang. Iya. Tapi, jihad dalam pengertian perang itu bukan barbar. Dan itu bukan hanya khas Islam. Kita kan juga pernah perang. Perang salib dulu. Iya. Jadi, di agama lain juga ada. Iya, iya. Ada. Apa, penyimpangan atau mungkin doktrin dan lain sebagainya tentang hal itu. Tinggal kemudian bagaimana dan apanya setelah tujuan perang itu. Di Islam, itu defensif untuk membela diri. Oke. Dan tidak melumpuhkan orang lain. Tapi, mengamankan orang lain dari sesuatu yang bisa mencelakakan kita. Iya. Dan bukan karena agama. Karena jihad dalam Islam itu untuk defensif sehingga rumah ibadah dan orang-orang yang ada di dalamnya dalam peribadatan termasuk tokoh agamanya itu dilindungi dalam perang di Islam. Iya. Iya. Artinya, ini bukan perang agama. Itu defensif untuk padahal. Itu defensif untuk padahal. Itu defensif untuk padahal. Jelas, kalau ini perang agama, kenapa tokoh agama, umat beragama, dan rumah ibadahnya nggak di apa-apain. Malah harus dirindungi. Iya. Maka, jihad di Islam itu satu yang begitu indah. Sehingga, kata beberapa tokoh Islam di era-era awal perang itu, aku tidak melihat perang ini kecuali keindahan. Karena itu, lu nggak boleh bunuh orang sipil, perempuan, kemudian orang tua, anak-anak, pohon, binatang, nggak boleh dizalimi. Meskipun dalam perang sekalipun. Dan tawanan harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Makanya banyak tawanan lock-in. Karena gue ditawan, kok enak ya. Yaudah, saya di sini aja terus. Tawanan lock-in. Tawanan lock-in. Oke, oke, oke. Jadi, perang itu digunakan sebagai pilihan paling akhir dan terakhir untuk membela diri. Kalau bisa nggak dengan perang, Nabi mengupayakan. Seperti di perjanjian Hudaibiyah. Apa tuh di sini, babe? Itu perjanjian yang sangat tidak menguntungkan umat Islam. Yang kalau umat Islam menyerang, umat Islam menang, tapi Nabi memilih untuk perjanjian walaupun dizalimi agar tidak terjadi peperangan. Oke. Nah, sorry. Kalau mati syahid, itu kan sebuah... Mati syahid itu apa dulu, babe? Sorry, babe. Mati syahid itu dalam... Ini sering salah orang. Dalam satu riwayat dari Imam Ahmad, mati syahid itu adalah mati dibunuh dalam peperangan atau mati di jalan Allah. Walaupun tidak dibunuh, lu dikasuh, tapi lu pendakwa. Nah, di situ kan jadi ada simpang siur ya. Gue pernah ngobrol juga sama bokap gue nih. Ini ngapain sih udah ada aksi terorisme yang didoktrin seolah-olah mati syahid. Pokoknya kalau gue mati, ada yang bawa keluarga tuh, babe. Bener. Anaknya di situ, ibu-ibunya di situ, rame-rame. Duar gitu. Di otak dia, pasti, ini bokap gue, di otak dia nih, pasti orang masuk surga. Iya, pasti. Iya kan? Di pikiran dia. Padahal yang mati juga banyak orang muslim juga. Iya. Banyak orang non-muslim. Dan ini juga orang gak bersalah. Apa? Orang gak bersalah. Itu dong. Nah, itu dia masuk surga. Iya, gak dong. Oh, oke. Itu bisa jadi malah dia melakukan bukan hanya tindak kejahatan, tapi bunuh diri. Yang kita udah bahas sama Prisca. Bunuh diri itu lebih berdosa dari membunuh orang lain dalam isi. Ini kan berarti double kill ya? Udah bunuh diri, udah. Bunuh sesama muslim juga, bunuh orang yang gak bersalah, bunuh orang yang beribadah. Dan itu prosesnya panjang. Orang sampai mau melakukan aksi terorisme, itu gak mudah. Dan trigger, babe. Biasanya itu orang-orang apa? Trigger dasarnya adalah radikalisme. Iya. Jadi, pola pandang bahwa berbeda itu harus dihabisi. Makanya yang gue lakukan di dakwa-dakwa gue melalui media sosial, termasuk login ini, adalah mengantisipasi aspek paling dasarnya. Yaitu berbeda, tapi bersama. Orang yang berbeda, itu tidak mesti salah, kalaupun salah, tidak boleh dihabisi. Biarkan dia hidup berdampingan dengan kita. Iya. Bagus banget. Makanya, Jihan dalam pengertian perang khususnya, dan dalam pengertian lainnya, kata Nabi, Mujahid itu, dalam satu riwayat dari Imam Turmudi, adalah seorang yang melawan dirinya sendiri. Di riwayat yang lain, Nabi katakan, jihad terbesar adalah jihad melawan hawa nafsu dalam dirinya sendiri. Iya. Kalau lu, belum selesai dengan dirinya sendiri, bahkan kata Ibn Taymiyah, seorang ulama yang sangat tegas doktrininya, lu, gak bisa, akan, menertibkan sesuatu di luar sana. Iya. Simpelnya, teori gelas kosong. Kalau gelas lu kosong, lu gak bisa ngisi orang lain dengan air, atau kopi, atau teh di dalam gelas itu. Isi dulu gelas lu. Orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri, masih ada nafsu, ketika dia berperang, dia akan membunuh orang lain dengan nafsu, bukan karena Tuhan, bukan visabilillah. Ketika dia melakukan aktivitas ekonomi membantu orang lain, bisa jadi dia nilep. Bansos misalnya. Karena belum selesai dengan dirinya sendiri. Ketika jadi guru, bisa jadi dia memukul anak muridnya dengan nafsu. Jadi, akhirnya gak ada baiknya. Makanya selesaikan dulu dengan diri lu. Baru lu kemudian berjihad. Dan jihad itu bukan tentang bagaimana lu mati. Tapi bagaimana lu hidup. Orang yang hidup dalam kebaikan, dia akan mati dalam keadaan baik. Orang yang hidup dalam kejahatan, walaupun dia dibunuh, matinya tetap mati belangsak. Bukan mati syahid. Kalau lu bokap gue, lu mau jadi apa sih? Ntar lu belangsak. Itu apa sih? Bokap gue sering ngomong gitu. Lu belangsak itu karena kayaknya bahasa Betawi. Karena bini gue kan Betawi. Itu kayak berantakan gitu. Ancur gitu. Oh belangsak tuh. Bokap gue gitu. Aneh-aneh ntar hidup lu belangsak. Oh itu ya? Ancur. Ancur. Lu jangan aneh-aneh kata bokap. Kan nanti hidup lu belangsak. Itu gue udah lama gak denger dulu bokap gue. Pas gue SMA ngomong gitu mulu. Padahal gak nunggu nanti ya. Maksudnya? Kita kembali ke jihad. Oke. Oke. Nah berarti mati syahid itu bukan part of kore Qur'an ya. Untuk membahas yang non-muslim. Ini kan soalnya stigma orang non-muslim begitu sih. Wah kita pasti ya contohnya kalau Natalan harus dijogain gitu ya. Berarti kan masih banyak orang yang pola pikirnya salah ya. Bahkan sekarang dalam tradisi NU diajarkan untuk tidak menyebut orang non-muslim itu sebagai kafir. Walaupun secara doktrin mereka kafir bagi kita. Tapi agar relasi kita itu baik. kita haluskan untuk menyebut kalian itu sebagai non-muslim. Syukur-syukur kalau tahu agamanya langsung sebut katolik. Agar tidak seolah-olah agama itu hanya Islam dan non-Islam. Kayak Bante tadi. Iya. Tapi kadang gue nyebut non-muslim karena kadang gue apa nih ya agamanya. Ya udah paling gampang non-muslim. Semua agama. Juga karena dalam konsep negara bangsa itu konsep kafir itu sudah diganti dengan konsep warga negara. Ya. Kafir itu keyakinan gue sebagai muslim. Tapi sebagai warga negara kita semua setara. Ya. Yang punya hak yang sama dan kewajiban yang sama. Urusan agama itu di ruang private masing-masing setiap orang. Ya. Lu pernah ketemu murid lu gak, Bib? Atau jemaat? Eh, jemaat lagi. Kenapa jemaat? Sori-sori. Gue pernah ketemu jemaat. Gue pengen lock in. Hahaha. Sori-sori. Lu pernah gak ketemu ini pengalaman pribadi lu, Bib? Yang pas lu ngobrol, ini lama-lama menyimpang nih. Maksud gue ini lama-lama kayaknya punya pemikiran ekstrim lah. Iya. Pernah gak lu? Atau lu lagi ketemu orang? Atau lu berdebat sama yang sesama lu nih, Bib? Sering. Ini orang kayak ada bibit-bibit. Iya. Karena konsen dakwah gue itu kan dua. Pertama, orang yang pula pikirnya trauma kepada agama. Dia pernah dibuat trauma oleh agama. Entah karena belajar agama ke guru yang salah. Sehingga gak di titik nol lagi nih. Udah minus. Dia nganggep, ah Islam nih gak asik. Atau lain-lain sebagainya lah. Stereotip tentang Islam. Gue pengen nyembuhin traumanya dia. Segmen kedua adalah itu. Orang-orang yang ekstrimis tadi. Dalam memahami agama dan mempraktekan agama. Nah, dia itu sejak zaman Nabi sudah ada. Sudah ada, Bib? Iya. Dari satu riwayat melalui Syed Al-Khudri. Salah satu sahabat Nabi Muhammad yang bercerita tentang Dhul Khumaisira. Seorang yang hafal Al-Quran. Cakap membaca Al-Quran. Tapi ketika Nabi membagi harta rampasan perang, dia gak terima. Karena Nabi dituduh gak adil. Kemudian kata Nabi, celaka loh. Nuduh Nabi yang suci gak adil. Kemudian dia pergi sama sahabat mau dikejar, kata Nabi biarkan. Dia akan menjadi ujian. Bagi umat Islam. Jadi itu ujian internal. Makanya gue harus melakukan untuk kritik. Terhadap orang-orang yang menjadi oknum di internal gue. Yang Nabi katakan itu ujian. Dan mereka itu disebut orang Hawarik. Apa itu? Hawarik. 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 Hawarik ini cirinya tiga. Yang pertama adalah takfiri. Dia mengkafirkan orang yang berbeda dengan dia. Meskipun sesama muslim. Nabi mengislamkan, anda mengkafirkan. Aneh. Saya meng-lockinkan, anda meng-lockinkan orang yang muslim. Padahal Nabi itu, orang yang pasti masuk neraka aja gak Nabi sebut orang neraka. Dalam salah satu riwayat. Nabi katakan, Siapa yang ikut aku masuk surga. Siapa yang gak ikut aku. Berarti dia gak ikut aku. Jadi bahasa itu dipilih oleh Nabi yang santun. Agar orang yang pasti masuk neraka pun Nabi gak neraka-nerakain. Ada sebagian orang yang sesama muslim disesatin di neraka-nerakain. Itu problem dasar. Itu tahap awal untuk masuk ke jenjang yang lebih mengerikan. Kemudian ciri kedua itu adalah menjadikan kekerasan. Sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah. Oke. Dan yang ketiga, dia anti kepada pemerintahan yang sah. Ini cikal bakalnya Hawarik. Dia mengkafirkan Sayyidna Ali yang waktu itu halifah yang sah. Anti kepada Sayyidna Ali yang merupakan pemimpin Islam yang sah. Halifah keempat umat Islam pada saat itu. Dan membunuh Sayyidna Ali karena menganggap kekerasan adalah jalan. Untuk menyelesaikan masalah. Dan itu Hawarik sekarang udah gak ada. Tapi benih-benih itu tetap ada di sebagian kecil oknum umat Islam. Di Indonesia maupun di mana-mana. Kalau berbeda udah. Makanya gue bikin sajian seperti ini secara intensif. Untuk menunjukkan bahwa kita berbeda tapi bersama. Nah ada juga tuh patahan stigma-nya kayak aduh gak usah sosok moderat lah. Gak usah sosok inilah gitu loh. Itu gimana pandangan lebih? Gak usah lah. Ini gak usah begitulah. Ya kalau gak usah sosok moderat berarti gak usah sosok Islam loh. Karena Islam itu agama yang moderat. Makanya seharusnya gak ada kata Islam moderat. Karena Islam itu pasti moderat. Akhirnya ada kata Islam moderat atau Muslim moderat. Itu karena orang banyak lupa bahwa Islam itu moderat dan Muslim itu seharusnya moderat. Atau ada Muslim yang gak moderat. Sehingga dimunjulkan istilah Muslim moderat atau Islam moderat. Untuk ngingetin lagi. Karena moderat itu salah satu ciri Islam yang ada di Al-Quran. Wakadali kaja'annakum umatan wasatan. Aku jadikan kamu umat yang wasatia. Wasatia itu artinya moderat. Wasatia itu artinya wasil. Jadi Islam itu harus seperti wasil. Dia di tengah-tengah gak berpihak. Dia melihat dari tengah sehingga adil. Dan dia menghukum dari tengah secara adil. Dan dengan ketinggian moral. Integritas. Makanya di hayat itu. Wakadali kaja'annakum umatan wasatan litakunu suhada alennas. Alanya itu disebut ala isti'la dalam bahasa Arab. Yaitu ala yang berarti ketinggian moral. Karena kalau hakimnya gak punya ketinggian moral. Disogok bisa. Nah seorang Muslim harus punya ketinggian moral. Agar ketika menilai itu adil. Sampai seperti kata Nabi. Kalau anakku bernama Fatimah mencuri. Aku yang akan memotong sendiri tanganmu. Jadi kita pada akhirnya dipertontonkan oleh Nabi Muhammad. Tentang cinta kasih. Gue gak pernah tahu dokterin tentang kekejaman dalam Islam. Apalagi sampai terorisme atas nama agama. Itu dari mana? Dan karena itu gue berusaha untuk memahami bahwa memang ada oknum-oknum di umat Islam. Yang mengatas nama agama untuk tindak terorisme. Dan itu membuat sebagian orang Islamofobia. Dan tugas gue adalah menyelesaikan masalah internal ini. Karena disinilah sumbernya agar Islamofobianya hilang. Kecuali Islamofobia yang diciptakan secara politis untuk politik elektoral. Ya, itu beda case ya. Seperti yang cerita lo di awal tadi kan politisasi agama. Makanya bagi gue kalau lo mau berjihad. Jihad itu kata Nabi adalah melawan diri sendiri. Artinya apa? Lawan egoisme lo, setelah itu temukan apa sesuatu yang Tuhan berikan kepada lo untuk lo aktualisasikan agar bermanfaat. Karena khairunas an fahumlinas kata Nabi. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Itulah teori dasar spiritualitas Islam atau tasawuf yang diajarkan Imam Ghazali. Tahali, bersihkan diri dari ego dan segala keburukan. Tahali, hiasi diri hati, pikiran, ucapan, dan tindakan dengan segala yang positif. Maka lo akan tajalli. Lo akan bertemu dengan Tuhan. Jadi itulah jihad. Melawan diri sendiri. Dakwahnya akhirnya dengan keteladanan. Kalau orang udah selesai dengan dirinya sendiri. Gak berdakwah kun, dia udah berdakwah. Karena orang ngeliat dia, wah asik nih orang. Apa ya agamanya? Islam. Yaudah gue Islam juga. Ya, ya, ya. Itu ternyata arti jihad ya. Itu. Makanya intinya bagi gue, jihad itu gak jahat dan segala yang jahat itu bukan jihad. Ya, 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 ya. Oknumnya aja suka menyalahkan itu ya. Menyalahkan penafsirannya, menyalahgunakannya. Ya, itu terjadi bukan hanya dalam agama kan. Senjata api, politik, duit, jabatan, semua bisa disalahgunakan. Ya, 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 ya. Nah, makanya bagi gue, lock-in ini ya jalan jihad gue sih. Gimana tadi? Iya, bagi gue, lock-in ini adalah jalan jihad gue. Oke. Untuk berdakwah dan menyampaikan. Menyampaikan. Oke. Santai. Santai. Adem. Relax. Meskita di pantai. Waduh. Tapi, Habib pernah sakit punggung? Udah. Oh, belum udah abis. Belum. Gue sih yang ini kadang kayak, apa, hidung sumber. Sumpah. Gue juga nih udah lama gak kerokan. Masuk angin. Pantes tadi pegel-pegel ya. Gak ada lagi. Beb, berarti non-muslim tuh bisa gak sih mati syahid? Jihad dan syahid itu kan kategori bagi seorang muslim. Dan doktrin dalam Islam. Sehingga itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh orang Islam. Iya. Dan itu bukan berarti gak adil. Tapi karena itu kategori di Islam. Sehingga lo masuk dulu ke Islam baru bisa dapet kategori itu. Kecuali kalau disini udah dibagi-bagi. Iya, kan ini istilah Islam. Jadi masuk dulu. Baru. Dan gini ya. Lo jangan aneh-aneh. Karena gue yang muslim aja belum tentu matinya syahid. Kenapa anda sudah nanya non-muslim mati syahid? Saya yang muslim aja belum tentu mati syahid. Saya muslim cucu nabi belum tentu mati syahid. Apa lagi? Anda kenapa tiba-tiba lompat? Saya mau ngebutin bantai tadi. Suka lompat dia. Tapi lo setelah lo mendengar penjelasan gue, lo tertarik mati syahid itu. Enggak. Gue tertarik mendengar penjelasan lo. Karena kalau buka Youtube banyak tuh Islamofobia. Jihad itu orang takut. Dengar kalimat jihad itu takut. Benar nih. Dan menurut gue ya, itulah pentingnya kita duduk bersama gini. Dan teman-teman di luar sana menonton itu. Karena gue juga ketemu Bantai. Itu awalnya takut. Karena bayangan gue tentang tindak terorisme yang mengatasnamakan agama Buddha juga ada kan. Di beberapa negara. Ya terjadi kok. Jadi, tapi ketika gue ketemu Bantai. Ya gue tahu bahwa secara ajaran Buddha itu baik. Ya. Oknobnya. Ya sebagaimana di agama gue juga ada. Jadi. Terang aja. Enjoy. Lo cerita sama gue kayak gini. Ada di konten ini gitu. Lo gak takut ya. Orang yang berbeda pandangan sama lo tuh jadi bete gitu. Habib ngajarin apa sih. Sok moderat dia. Tidak ber-straight gitu loh. Gak bisa. Ada zolah yang begitu tuh. Ya. Gue percaya bahwa. Kebaikan yang bersumber dari hati. Dia akan sampai ke hati. Walaupun butuh waktu. Makanya alhaq, kebenaran, dan kesabaran, hassober itu digabung dalam beberapa ayat di Al-Quran. Jadi, mungkin di awal mereka bete. Tapi gue yakin, apa yang gue sampaikan ini setulus mungkin. Aduh tulus. Lagi loh bawa. Berapa epi setulus lagi. Hati-hati di jalan. Iya. Sepatu. Sepatu. Lu tulus menyampaikan ini. Tulus. Dan gue sebisa mungkin mengutip Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad dengan riwayatnya yang jelas. Plus, gue dibawa bimbingan gue. Bimbingan guru gue. Yaitu Habib Jindan. Jadi, diantaranya ada beberapa juga. Dan menurut gue, itu cukup untuk membuat gue yakin. Mungkin di awal sebagian orang menganggap aneh. Gak suka. Mungkin sebagian kecil orang. Tapi, gue yakin suatu hari dia akan memahami apa yang gue sampaikan. Bukaplu gimana bukaplu? Setelah mendengar dakwaan lu. Di login ini. Bukaplu, gue mah orang yang selalu nonton. Selalu mengoreksi kalau ada yang perlu dikoreksi. Selalu memuji kalau ada yang perlu dipuji. Oke. Apa kritikan bukaplu terhadap lu? Biasanya. Lock-in-in onat aja berat banget loh. Halo, mah. Aku mau ke gereja besok. Ya, ya, aman, mah. Aku mau ke gereja besok. Terima kasih telah menonton